Intro Kesuksesan gerakan HAKES Aceh, jegah COVID-19 atau disingkat gencar COVID-19 akan sangat berpengaruh pada penurunan angka COVID-19 di Aceh. Untuk itu, para tenaga kesehatan diimbau untuk memahami buku pedoman penanganan COVID-19 terbaru yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Tako Allah, pada acara pembekalan gencar angkatan 4 kepada Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Daya, Singkil, dan Simelu, via konferensi video di Ruang Rapat Sekda Aceh Selasa, 27 Oktober 2020. Dalam sambutannya, Sekda kembali mengajak NAKES Aceh untuk terus bersatu padu dan menjaga kekompakan dalam mensukseskan gencar COVID-19. Karena gerakan ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di bumi serambi Mekah. Pada kesempatan tersebut, Sekda juga mengimbau bupati, wali kota, agar benar-benar mengaktifkan satgas COVID-19. Sekda juga menegaskan bahwa seluruh upaya yang dilakukan pemerintah adalah untuk menekan penyebaran COVID-19. Untuk itu, seluruh NAKES diimbau untuk tetap fokus dan memaklumi setiap nada sumbang yang muncul. License Officer BNBP, Majen TNI Purnawirawan, Abdul Hafil Fuddin, yang turut hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi gencar COVID-19 yang diluncurkan pemerintah Aceh. Mantan Pangdam Iskandar Muda itu meyakini, besarnya persentase NAKES yang terlibat dalam gencar jika dibandingkan dengan jumlah pasien akan memberi dampak signifikan bagi upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hafil Fuddin mengatakan apa yang dilakukan pemerintah Aceh sudah sangat baik. Ia juga mengapresiasi aparatur pemerintah Aceh yang terlibat dalam upaya pencegahan COVID-19. Karena meski tidak ada bayaran, semua tetap berpartisipasi. Sementara itu, Dr. Syahrul yang menjadi pemateri dalam pembekalan gencar COVID-19 ini kembali menegaskan pentingnya pemahaman bersama dari para NAKES Aceh agar upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 berjalan sukses. Ia menyampaikan bahwa tujuan utama gencar adalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Aceh. Oleh karena itu, butuh kesamaan pemahaman dari para NAKES. Dengan demikian, masyarakat di seluruh Aceh memiliki pengetahuan yang sama dan turut berperan aktif dalam upaya pencegahan COVID-19. Dr. Syahrul juga menjelaskan bahwa virus corona sangat menular. Dengan ukurannya yang hanya sebesar 0,1 mikron, maka dari satu orang, virus ini mampu menginfeksi 30 orang dalam waktu yang singkat. Sebagai mana diketahui, sejak ditemukan pertama kali di penghujung Desember 2019, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global di bulan Maret. Di Aceh, kasus COVID-19 pertama ditemukan pada bulan Maret, 5 orang dinyatakan positif COVID-19. Hanya dalam tempo 7 bulan, jumlahnya telah mencapai 7.000 kasus lebih. Mengakhiri materinya, Dr. Syahrul mengatakan, dengan program gencar yang melibatkan ribuan NAKES se-Aceh, kita harus optimis penyebaran virus ini mampu kita tekan. Ingat, setelah semua usaha dan ikhtiar kita lakukan, maka hal penting lain yang harus kita lakukan adalah mengingat Allah. Memohon pada Allah, agar Allah menunjukkan jalan bagi kita untuk menemukan penawar virus ini. Terima kasih telah menonton!